Pemerintah turut menawarkan peluang investasi menarik di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, ke negara-negara yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya ke luar negeri. Ada pun negara-negara yang sudah dikunjungi Prabowo pada November ini adalah Cina, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris. Ya, investasi di IKN, itu ikut yang kita sampaikan juga. Ya, kesempatan untuk berinvestasi di IKN, itu kita sampaikan juga, terutama di bidang infrastrukturnya dan juga di bidang renewable energy, kata Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani di Lanchester House, London, Inggris, Kamis, 21 November 2024. Rosan menyampaikan, dalam acara CEO Roundtable yang dihadiri Prabowo pada Kamis ini. Ada dua pertanyaan dari insinyur mengenai potensi investasi di Indonesia. Pihaknya pun tak segan-segan menawarkan IKN kepada para pengusaha tersebut. Itu juga ada dua pertanyaan tadi dari engineering yang tadi bertanya, potensi-potensinya, dan juga itu kita sampaikan, ucapnya. Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa Indonesia akan membangun Great Giant Sea Wall. Untuk pembangunan itu, Prabowo mengundang sektor swasta untuk berinvestasi. Itu juga salah satu potensi yang akan digarap, dan itu mengharapkan partisipasi dari private sector. Beliau menyampaikan bahwa harapannya justru private sectorlah, dunia usahalah, yang mengambil peran yang tinggi untuk semua pekerjaan yang ada. Ucap Rosan Sebagai informasi, Indonesia sudah memperoleh komitmen investasi senilai 18,5 miliar dolar AS dari lawatannya ke lima negara. Rinciannya, 10 miliar dolar AS dari Cina, 7 miliar dolar AS dari British Petroleum, BP, dan 1,5 miliar dolar AS dari CEO Forum. Diketahui pada hari kedua di Inggris, Prabowo sempat bertemu dengan BP pada Kamis, 21 November 2024, pagi dan CEO Forum pada sore hari.